Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Sate Ayam Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu sehari-hari Atau ide lauk sehari-hari ya Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk step yang pertama Saya akan membuat saus kacangnya ya Atau sambal kacangnya Ini saya sudah siapkan Kacang tanah 250 gram Yang sudah di goreng Dan juga sudah di haluskan Untuk bahan bumbunya Ini ada cabai besar 2 buah Cabai kecil atau cabai rawitnya Saya memakai 6 buah Bawang putih 4 siung Bawang merahnya Saya menggunakan 8 siung Daun jeruk 2 lembar Dan air Ini saya menggunakan 500 ml Kemudian saya juga Menggunakan garam Dan gula pasir Boleh juga menggunakan Gula merah ya Untuk step yang pertama Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian beri sedikit minyak Lalu panaskan Setelah minyaknya panas Ini goreng Bahan bumbunya ya Bawang putih Bawang merah Dan juga cabai Ini saya sudah potong Kecil-kecil Supaya menumbuknya ini Lebih mudah Setelah bahan bumbunya matang Kemudian siap Untuk dihaluskan Tumbuk halus Bahan bumbu Ini boleh juga Memakai chopper Ini saya memakai Manual saja Setelah Bumbunya halus Kemudian siap Untuk ditumis Ini saya sudah siapkan Minyak panas Lalu tumis bumbu Setelah bumbu matang Masukkan Kacang tanah Yang sudah dihaluskan Kemudian Aduk-aduk Sebentar Dan tambahkan Air 500 ml Ini saya juga Tambahkan Daun jeruk Dua lembar Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Dan tunggu Sampai Mengeluarkan Minyak Tambahkan Gula Dan Garam Jangan Jangan lupa Untuk Dites rasa Apa yang kurang Boleh ditambahkan Ini Saus sambalnya Atau bumbu kacangnya Sudah matang Sudah mengeluarkan Minyak Lalu Angkat Dan Sisikan Untuk Step yang selanjutnya Ini saya sudah Siapkan Dada ayam 250 gram Lalu Saya potong Kecil-kecil Setelah dipotong Kecil-kecil Ini saya Pindahkan Kedalam Mangkuk Ini saya Mau Marinasi Dulu ya teman-teman Tambahkan Sedikit Garam Dan Perasan Air Jeruk 2 sendok Makan Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Dan Diamkan Selama 20 menit Untuk Step yang selanjutnya Ini saya akan Membuat Bahan Olesannya Ini saya Menggunakan Minyak 3 sendok Makan Kemudian Ada Lada Bubuk Setengah Setengah Sendok Teh Kecap Manis 3 sendok Makan Kemudian Aduk-aduk Sampai Sampur Merata Dan Sisihkan Untuk Step yang Selanjutnya Ini saya Sudah Siapkan Tusukan Sate Kemudian Tusuk Daging Yang sudah Dimarinasi Selama 20 menit Tadi Ini untuk Banyak Sedikitnya Sesuai Selera Kemudian Lakukan Hal yang Sama Sampai Habis Setelah Setelah Semuanya Ditusuk Kemudian Saya Olesi Dengan Bumbu Kecap Atau Bumbu Olesan Tadi Ya Teman-teman Lalu Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Setelah Tercampur Merata Kemudian Siap Untuk Dipanggang Ini Sudah Saya Siapkan Grill pan Lalu Panggang Sate Saya Ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Mendukung Channel Saya Yang belum Subscribe Subscribe Ya Dan Jangan lupa Tekan Tombol Lonseng Agar Setiap Subbed Video Ada Notifikasinya Dan Insya Allah Ada Menu-menu Dan resep Untuk setiap Harinya Ya Lalu Ini Satenya Sudah Setengah Matang Olesi Dengan Bumbu Kecap Ini Setelah Satu Sisi Matang Kemudian Olesi Lagi Dengan Bumbu Kecap Dan Ini Aromanya Sudah Wangi Sekali Ya Teman-teman Ini Satenya Sudah Matang Kemudian Angkat Untuk Penyajiannya Ini Sudah Saya Siapkan Bumbu Sate Kemudian Beri Kecap Manis Lalu Aduk-aduk Sampai Merata Oleskan Sate Dengan Bumbu Ini Sampai Tercampur Merata Ya Teman-teman Ini Sudah Wangi Sekali Setelah Dirasa Cukup Kemudian Sajikan Ini Saya Sudah Siapkan Lontong Kemudian Tambahkan Dengan Sate Lalu Saya Termasukkan Juga Acar Jeruk Limau Dan Yang Terakhir Ada Bawang Goreng Dan Ini Hasilnya Ya Teman-teman Resep Sate Ayam Simple Ini Membuatnya Sangat Mudah Sekali Dan Rasanya Sangat Enak Cocok Juga Buat Ide Menu Sehari-hari Atau Ide Lau Sehari-hari Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Saya Sampai Akhir Selamat Mencoba Dan Happy Cooking Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax